Intro Hai teman-teman Bikits Wah, apa kalian tahu Bikits mau bahas apa kali ini? Yang pastinya seru dong Ada yang suka nonton Avengers ga nih? Eh, pasti tahu dong siapa yang bilang I love you 3000 Hayo, siapa ya? Yuk simak informasi dari Bikits 1. Iron Man Karakter dibalik Iron Man adalah Tony Stark Seorang miliarder pemilik Stark Industry Tony kemudian menciptakan setelan berteknologi tinggi yang disebut Iron Man Penciptaan Iron Man awalnya terjadi ketika Tony Stark diculik oleh teroris di Afganistan Yang menginginkan misilnya Peristiwa ini juga mengakibatkan dia hampir mati dan pada akhirnya dia harus hidup dengan rektor di dadanya Melalui kostum besi ini, Tony telah direkrut sebagai Avengers oleh S.H.I.E.L.D. Keren-keren begini, Iron Man juga sosok yang romantis loh Dia yang menciptakan I love you 3000 untuk anaknya 2. Kapten Amerika Kapten Amerika adalah superhero tertua di tim Avengers dan sebagai pemimpin tim Nama asli Kapten Amerika adalah Steve Rogers Dia awalnya adalah orang biasa yang terdaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat selama Perang Dunia II Steve kemudian menjadi seorang prajurit dengan kekuatan yang luar biasa Setelah tubuhnya disuntik dengan serum Super Soldier dan Vita Ray untuk memberinya kekuatan yang besar dibandingkan dengan orang biasa 3. Hulk Hulk dianggap sebagai superhero dengan kekuatan paling kuat yang dimiliki oleh tim Avengers Sosok hijau besar ini sebenarnya adalah seorang ilmuwan bernama Bruce Banner Yang terkena bom sinargama selama penelitiannya Bruce Banner bisa berubah menjadi Hulk saat dia marah dan tidak bisa mengontrol emosinya Kira-kira Hulk ukuran pakaiannya sebesar apa ya teman-teman? 4. Thor Berbeda dengan anggota Avengers lainnya, Thor adalah Dewa Petir dari Asgard Thor memiliki senjata khasnya yang disebut Mjolnir Mjolnir adalah palu bertenaga super yang hanya bisa diangkat oleh Thor Suatu hari, Thor diturunkan ke bumi dan kehilangan kekuatannya sampai dia jatuh cinta dengan seorang gadis bumi Dan dia kembali ke bumi karena Loki membuat kekacauan Yang akhirnya membuat Thor menjadi bagian dari Avengers 5. Spider-Man Spider-Man adalah seorang superhero yang memiliki kekuatan berupa jaring yang keluar dari alat yang bernama web shooter Dan memiliki karakter seperti laba-laba Peter Parker yang hendak direkrut oleh Tony Stark untuk menjadi bagian dari Avengers Namun setelah menelah kemampuan murid sekolah menengah ini Tony Stark mengurungkan niatnya Tetapi Peter tidak pantang menyerah sampai ia akhirnya berhasil bergabung dalam Avengers Nah itulah beberapa karakter anggota dari Avengers Kalian suka karakter siapa nih? Bikis sih malah pengen masuk anggota Avengers Kira-kira cocok gak ya? Baiklah cukup sekian Terima kasih telah menonton video Bikis sampai akhir Bikis izin pamit ya Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa like dan subscribe Dan tentunya nyalakan lonceng ya teman-teman Terima kasih semua Salam sehat Dadah Sampai ketemu di video berikutnya 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 Sampai ketemu di video berikutnya